selamat menikmati nah teman-teman di video kali ini aku mau membersihkan teras aku ya jadi kemarin tuh aku ada ngecek bunga aku gitu ya ternyata banyak sekali bunga-bunga aku yang dimakan sama ulat ya teman-teman khususnya bunga aglunema ya jadi ini aku mau membersihkan hama-hama tanaman dan juga mau memindah beberapa tanaman hias juga ya teman-teman dikarenakan semenjak ada mohon maaf maksudnya ada ulat itu ya aku takut banget ya karena bunga aku itu deket banget sama cendela kamar ya teman-teman jadi ini mau aku lakukan beberapa pemangkasan juga ya supaya tanaman hiasnya itu enggak enggak menjuntai kemana-mana gitu ya agar juga tidak ada ulatnya yang masuk ke dalam rumah ya teman-teman jadi mau aku pangkas dan aku biarkan sedikit-sedikit gitu ya bunganya tetapi sebelum lanjut untuk membersihkan hama teman-teman ini ini aku ada bersih-bersih di halaman ya karena banyak sekali daun-daun kering yang berguguran ya teman-teman sebenarnya aku tadi itu enggak ngeh ya teman-teman kalau beberapa tanaman agonema aku itu pada habis daunnya ya karena dimakan ulat ya jadi memang sudah lama sekali aku tidak mengecek tanaman aku ya teman-teman dikarenakan kesibukan sekarang juga si kecil susah sekali untuk aku sambi sambil membersihkan teras itu susah banget ya jadi dia selalu ikut dan selalu rewel kayak gitu ya teman-teman jadi tadi waktu ayahnya di rumah jadi sambil aku suruh untuk jagain si kecil ya sambil aku mau bersih-bersih juga ya ternyata aku kaget sekali ya teman-teman beberapa tanaman agonema aku itu banyak sekali yang dimakan ulat ya bahkan gak cuma satu ulatnya itu ada puluhan ya teman-teman karena sudah hampir dua pot itu habis daunnya ya karena dimakan ulat ya teman-teman nah ini aku kaget sekali waktu lihat di agonema aku itu kok daunnya itu bolong-bolong ya langsung saja aku ambil apa itu namanya cutter ya teman-teman ini aku karena gak ada cara lain selain aku memotong daun-daunnya ya karena sudah terlalu banyak ulat-ulatnya ya teman-teman jadi ini daun-daun yang dimakan ulat ternyata terpaksa harus aku potong ya agar ulatnya bisa hilang gitu ya kalau cuma aku ambilin itu ya takutnya masih ada beberapa benih-benih apa itu namanya ulat-ulat kecil gitu ya teman-teman jadi sudah aku potongin saja ya ini daunnya nah ini adalah salah satu ulatnya ya teman-teman ini tuh lumayan kecil ada yang lebih besar dari ini ya dan berserta dengan anak-anaknya ya ini aku ngambilinnya itu sambil kayak merinding gitu ya karena aku tuh kalau lihat kata lihat barang yang kecil-kecil itu hewan kecil-kecil takut ya teman-teman tapi ya gimana lagi ya namanya juga suka tanaman hias jadi ya rasa takutnya itu harus kita lawan ya ini aku turunin dulu satu persatu ya karena ini nanti di pojokan itu gak aku taruh aglonema ya sepertinya di tempat ini tuh aglonema aku itu kurang terawat dan mungkin juga terlalu sejuk gitu ya jadi terkadang ada ulat yang datang itu aku gak lihat ya teman-teman jadi ini masih aku carikan tempat yang baru ya dan untuk tempat ini nanti bakalan aku bersihkan gitu ya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati